Satgas Gabungan Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali memaksimalkan pembahasan atau pendinginan di lahan gambut yang terbakar seluas 5 hektare di kawasan karya Hapakat, Jalan Cilik Ribut, Kilometer 14, Palangkaraya. Kegiatan tersebut untuk mencegah kembali timbulnya api dan asap dari lahan gambut yang bisa menyebabkan bencana asap. Satuan Tugas Gabungan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutlah Kota Palangkaraya melakukan pembahasan dan pendinginan pada sisa bakaran di lahan gambut di kawasan karya Hapakat di Jalan Cilik Ribut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada selasa 22 Agustus. Satgas Gabungan yang terlibat adalah BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA dari Kelurahan Petukat Timpun serta Brigade Karhutlah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pembasahan dan pendinginan ini dilakukan untuk mencegah, menghambat, dan memastikan api benar-benar padam pada lahan gambut yang sempat terbakar. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kemungkinan api muncul kembali karena angin kencang bisa membawa serpihan api dan membakar lahan gambut yang kering. MPA, Masyarakat Peduli Api Kelurahan Petukat Timpun melakukan pembasahan karena beberapa hari terjadi kebakaran di wilayah ini kurang lebih 5 hektare maka tim dari MPA Kelurahan Petukat Timpun hari ini melakukan pembasahan untuk mengatlasi berambatnya api ke wilayah yang belum terbakar. Alhamdulillah tim yang ada ditempatkan di sini sudah berhasil memadamkan api dan saat ini sudah melaksanakan pendinginan-pendinginan dan kami berharap bahwa hari ini bisa tuntas untuk di jalan karya hapakat 1 dan 2 ini sehingga kita bisa beralih ke tempat yang lainnya. Lahan di kawasan karya hapakat seluas 5 hektare ini sebelumnya terbakar dan mengeluarkan kepulan asap dari tanah gambut sehingga memicu bencana kabut asap yang dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan serta aktivitas masyarakat. Satgas Gabungan terus mencari solusi atas kendala yang terjadi terutama terkait kurangnya mesit dan selang untuk penyaluran air. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.